SEDAN MEWAH SEDAN MEWAH Dan pada kesempatan kali ini saya ada di Islandia Wah gimana tuh keren banget kan Karena selain tips dan triks trading Alan juga sering banget bikin travel vlog yang epic-epic Kayak pas dia ke Islandia Pengen gak bisa liburan kesana juga Makanya langsung aja kuasai skill trading Bersama sang pakar ala Turejana Via link di description box di bawah Karena dia juga sering banget bagi-bagi bonus dan promo code di channelnya dia See you there dan jangan ketinggalan ya guys SEDAN MEWAH 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 Untuk si Hyundai Grandeur XG tahun 2001 ini, sedikit trivia dan sejarah dulu buat auto-jacket luar sana seperti biasanya ya. Nah, untuk si Hyundai Grandeur ini sendiri, pertama kali itu dia debut di Korea, itu tuh tahun 1986. Dan untuk generasi pertama dan kedua, itu sebenarnya mereka masih nge-re-badge Mitsubishi Debonair, yang modelnya tuh kayak gini. Nah, makanya itu tuh mereka ada agreement sama Mitsubishi, cuma boleh ngejual Grandeur itu di Korea doang. Nggak boleh keluar ya, karena kan di luar udah ada si Mitsubishi Debonair itu. Nah, masuk ke generasi ketiga yang ini, ini tuh mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2005, alias Grandeur berkode XG. Nah, si XG ini adalah Grandeur pertama yang didevelop oleh Hyundai dari ground up, alias dari mulai sasis, bodi, desain, interior, teknologi, semua, didevelop solely dari Hyundai Motor. Makanya mereka belajar dulu dari Mitsubishi, dari dua generasi pertama yang berbasis Debonair itu, akhirnya teknologi dan pelajarannya itu diterapkan untuk membangun Hyundai Grandeur generasi ketiga ini dari nol. Oke, baguslah. Dan dengan itu, si Grandeur generasi ketiga ini akhirnya boleh diekspor keluar, karena kan udah nggak ada kelanjutan dari perjanjian dengan Mitsubishi itu ya. Akhirnya sih ini banyak deh diekspor keluar, termasuk diekspor ke Amerika, diekspor ke mana-mana. Salah satunya, dia akhirnya masuk ke Indonesia, walaupun masuknya waktu itu limited unit ya. Karena kan waktu itu Hyundai di Indonesia itu udah berdiri sejak tahun 1995. Dan waktu itu mereka juga sempat ngejual Elantra dan Laris di sini ya, yang kalian ingat sebagai Bimantara juga. Kemudian mereka juga waktu itu pelopor citycar di sini, Hyundai A to Z, walaupun kebanyakan orang sini ngomongnya Atos gitu ya. Saya juga pakai non-car anti-maling kan, praktis, aman dan nyaman. Dan tentunya, line-up-line-up lain juga mulai dibawa oleh Hyundai ke Indonesia. Salah satunya adalah si Grandjury ini, sebagai waktu memegang rekod mobil Korea ternefah yang ada di Indonesia. Karena kan kelasnya di atas Hyundai Sonata. Fun fact juga, generasi ketiga ini sebenarnya ada tiga model. XG250 dengan mesin 2.500 cc, XG300 yang kayak gini, ini mesinnya otomatis Delta V6, 3.000 cc. Tapi di atas ini masih ada lagi tipe fact chip, yaitu XG350 dengan mesin 3.500 cc. Cuma itu nggak masuk sini dan cuma laku di Amerika doang, bagi orang-orang yang demen mesin gede gitu ya. Nah, yang disayangkan, setelah ini, ini kan sebenarnya waktu itu juga masuk limited model. Kebanyakan dipakai oleh direksi, atau by order, orang-orang yang benar-benar ya tahu dan percaya doang sama Hyundai yang mau beli ini. Karena kan ini nggak murah, dan ini juga brandnya waktu itu Hyundai masih benar-benar baru banget di sini gitu. Makanya, untuk generasi keempat yang keluar di tahun 2006-2011, kemudian generasi kelima yang keluar di tahun 2012-2017, dan generasi terakhir yang baru keluar di tahun 2018 kemarin, itu sama sekali nggak ada yang masuk ke sini. Di Indonesia sebenarnya Hyundai itu sekarang, mereka lagi mencoba untuk bangkit kembali. Berhubung kemarin kan baru ada perjanjian, mereka pengen bikin factory yang lebih besar di sini dan lain-lain. Dan Genesis pun kan mulai dibawa ke sini. Kedepannya, apakah Grandjur yang baru akan dimasukkan ke sini? Kita juga masih belum tahu. Tapi untuk si Grandjur ini, ini adalah mobil yang lumayan bekelas dan lumayan mewah di jamannya. Eksterior terlihat lumayan mewah dengan ukuran yang grand, ada aura mobil Amerika dan mobil British-nya juga, plus terlihat seperti tunggangan mafia asal Korea. Nah, Tadis, kalau gitu sekarang tanpa babi dulu langsung aja kita masuk untuk membahas eksterior dari si Hyundai Grandjur XG tahun 2001 ini. Sebenarnya yang kita paling demen dari mobil ini, itu dari sisi belakang sini, iya. Tampangnya tuh kayak agak-agak British gimana gitu. Kalau kalian lihat kayak lampunya yang di sisi-sisi sini, kayak ada aura-aura Bentley, ada aura-aura Rolls gimana gitu kan. Kayak keren gitu. Ya, hiraukan aja badge RS. For God's sake, would y'all quit that shit? Yang agak out of place ini, karena emang aslinya disini badge-nya Hyundai. Ini diganti RS oleh pemilik sebelumnya, dan ini katanya nanti pengen dibalikin badge-nya pun udah ada. Ini dikasih kayak semacam garnish yang besar dengan insignia grandeur yang gede banget disini dalam warna chrome. Dan ini juga manis, kenapa? Karena di bagian samping kanan-kirinya, ini langsung terintegrasi ke lampu mundur. Jadi lampu mundurnya tuh seamless gitu ya, nyatu, desainnya tuh bagus gitu. Di bagian kisi-kisi kanan-kiri sininya tuh ada imbuhan chrome. Ini sebenernya aslinya adalah rear fog lamp. Cuman untuk model yang sekarang kita punya ini, ini nggak diekwip sama rear fog lamp. Tapi ini tetep ada, dan akhirnya dialifungsiin jadi lampu rem oleh pemiliknya gitu. Ya, no matter lah. Stop lampnya sendiri, dia emang ada, dari bawaan sana itu ada imbuhan chrome yang tipis kayak gini. Jadi ini bukan tempelan-tempelan dadone-dadone gitu ya, yang nggak penting. Dia emang masih multi reflektor semua, mulai dari disini, ini adalah lampu rem dan lampu senja yang jadi satu. Di mica warna merah ini, ada reflektor mata kucing di tengah, dan di bawah sini ada lampu sen yang masih bohlak juga. Lampu mundurnya, ya kayak tadi gue bilang, ada terpisah di bagian tengah sini, integrated ke garnish tengahnya. Bagus, ini gue suka. Oke, berlanjut ke bagian sini, kaca belakang tentunya udah dilengkapi dengan rear defogger pastinya. Ini kan mobil mesah pada zamannya, dan di bagian sampingnya, untuk secara desain dia emang tipe-tipe yang lagi-lagi kesannya tuh British kayak. Contohnya kayak pilara tuh bold, tegah gitu ya, gede. Untuk zamannya lagi-lagi, dia udah pake model grip seperti ini. Jadi udah cukup mewah, side body molding dengan chrome tipis yang cukup classy. Jadi, spionnya, dia udah electric retract, dan udah electric adjustment. Dan spionnya kita suka lagi karena spionnya dia model pedestal ya, nggak yang kepilar. Walaupun ini nggak ada sunroof, ini mobil punya quirk yang sangat lucu banget, yaitu... Pintunya udah frameless, cuy. Ini keren, dan frameless itu nggak cuma depan doang ya. Frameless itu all four doors, ini frameless doors. Jadi, keren ya, keren gitu. Jadi kalau kalian misalnya pengen ngerasain naik kayak CLS gitu, ini harganya bisa seper-sepuluhnya. Dan sama-sama ngerasain sensasi mobil frameless Mepa, 4 pintu yang nyaman. Bicara soal kaki-kaki, emang ini udah jauh dari kata standar. Karena kan emang dia, ini ring 18 udah tau ya, ini velg apa, ini velg OM-nya Alphard Velfire. Dibungkus dengan ban akselera dengan ukuran 225-45R18. Ya gimana nggak jauh lebih stiff, karena bannya juga jauh lebih tipis. Dan safety juga, karena emang ini bawahnya, dia udah pake disc brake untuk pengereman depan dan belakang. Dan sudah dilengkapi dengan ABS. Dan gue juga lupa bilang, kalau kaliper dari si Hyundai Granger yang tahun 2001 yang satu ini, sesuai dengan badge yang di belakang tadi, kan diganti menjadi RS, Racing Spec. Kalipernya udah dicat, warna merah. Dan kalian tau apa artinya kan? Merah itu Racing. Oke, mendingan kita lanjutkan ke bagian depan. Dan kita udah sampai di bagian depan dari si Hyundai Grandeur XG tahun 2001 yang satu ini. Tampangnya cukup minimalis dan simple. Untuk grill-nya, dia pake yang model waterfall seperti ini. Yang sluts-nya itu vertikal ya, karena kan mengacu desain-desain pada zamannya kayak Lincoln Town Car, grill Rolls Royce gitu kan semuanya. Modela waterfall seperti ini, jadi mengacunya ke desain-desain seperti itu. Bampernya juga sangat simple banget. Pertama-tama di samping sini ada imbuhan chrome yang nyambung dari sampingan ke belakang. Cukup manis karena nggak kegedean. Dan di bawah ada fog lamp berbentuk bulat yang aslinya emang halogen, tapi di sini udah diganti HID oleh ownernya. Headlamp-nya sendiri, ini emang pada zamannya udah cukup advance. Kenapa? Karena sebagai bawaan udah projector plus ada beberapa si penjaga yang punya headlamp leveling. Walaupun dia masih manual di dalam sana gitu. Jadi cukup advance gitu pada zamannya. Dan menurut kita, secara overall tampang si Grandeur XG ini, sampai sekarang pun ini masih salah satu sedan yang cukup timeless. Terutama kalau dilihat dari belakang dan ngelihat pintunya yang pilar dari situ, mungkin ini bahkan dikira mobil mewah asal British gitu. Benar tampangnya tuh, akhirnya ada bit's time lah. Interior terasa seperti mobil mewah di era 90-an, lengkap dengan wood panel dan jok yang lumayan plush. Plus, asbak untuk segar kalian di depan dan belakang. Wih, frameless. Terus, keren ya mobil frameless. Kayak ada aura spesialnya gitu. Oke. Jadi bikin atau jangkis interior dari si Hyundai Grandeur XG tahun 2001. Sebelum kita masuk untuk kepedaan, mending kita coba startup dulu ya. Jadi kuncinya itu seperti ini. Ini kuncinya masih sangat sederhana. Dia emang dalemnya kunci besi, cuma at least dikasih cover karat gini, biar kesannya tuh kayak nggak terlalu barbaric gitu. Terus dari sana dia udah ada, kayak keyless entry gini ya, yang ada logo Hyundai-nya di situ. Hyundai-nya di emboss gitu. Jadi di sini ada tombol untuk lock, unlock, dan ada tombol trunk, alias tombol bagasinya. Startup dulu ya. Mesin V6 3000cc, tahun 2001, dari Korea. Nah, kalian semua pasti shock kan dengan cover engine bernuasa warna Superman itu? Well, kita juga, tapi nggak masalah kan ada sebentar lakiran chat balik oleh King's Auto ke warna OM-nya yaitu hitam silver. Dan sekarang ini masih ada nuansa merahnya, dan kalian tahu apa arti ya kan? Mesinnya lebih racing. Untuk mesinnya, dia memakai mesin Delta V6 3000cc, yang menghasilkan tenaga sebesar 183 horsepower, dan torsi sebesar 241 Nm, yang dimake ke transmission 5-speed automatic, dengan shiftronik, dan berpenggerak ruada depan. 0-100 ditempuh dalam 9,8 detik, dengan halus dan bertenaga. Nah, ini emang secara interior, pertama-tama kita test dulu dashboard-nya. Dashboard-nya sendiri, oke lah, ini mobil boleh, nggak mudah-mudahan amat, tapi semua dashboard-nya, ini bagian atasnya dia udah soft touch. Soft touch di bagian sini sampai ke door trim-nya, jadi cukup impressive, walaupun emangnya normal untuk mobil-mobil yang udah kemakan zaman, jadi di bagian dashboard-nya ada beberapa yang udah, kayak ada plastik-plastik yang agak berkerut gitu ya, tapi itu cukup normal, jadi itu nggak masalah, kita ngapain masalah ini tuh. Laci yang udah soft opening, yang dalamnya udah dilapis kayak semacam blue drew gitu ya, cukup mefa ini, ini owner's manual-nya bahkan masih ada nih, Grandeur Owner's Manual. Berarti ke bagian center console, AC seperti biasa, di sini ada clock, yang ya biasa banget, ini kayak jam-jam pada jamannya, yang jam digital gini, jam jadul, bisa di setting. Sebelah kanannya ada hazard, tombolnya cukup besar, dan di bawahnya sini, ini area ini untuk double din head unit, dan untuk climate controller di sini, menjadi satu kotak area yang besar, jadi mulai dari head unitnya dulu, head unitnya ini udah, udah bawaan deh, Hyundai bisa CD, cassette, IEM, FM, tuner, receiver, jadi, lagi-lagi pada jamannya cukup oke dia. Suaranya juga, enak, untuk jamannya dia tergolong premium lah, karena, speaker-nya selain ada 4 di pintu, juga ada tweeter yang ada di bagian wood panelnya sebelah situ, jadi bener-bener, suaranya tuh enak. Ini adalah panel untuk climate controller, climate controller juga cukup sederhana, jadi, di bagian kiri di sini ada, buat ngatur fan speed, ada buat off, dan ada auto, iya, jadi untuk mobil ini, dia udah dilengkapi dengan, automatic climate control, walaupun masih single zone. Selain itu ada tombol untuk, rear refogger, dan untuk, rear AC, jadi rear AC dinyalain lewat di tombol sebelah sini, dan nyala di bagian belakang konsol, tengah di sini. Di sini ada, kayak semacam tray yang bisa kalian buka, di bagian wood panel sini, dan dalamnya lagi-lagi dilapis oleh, kayak semacam blue drain yang cukup mewah gitu ya, jadi ini, semua lining-lining di dalam tuh, dilapis oleh lining yang serupa, jadi gak kerasa kayak plastiki, bener-bener bagus. dan tentunya, mobil mewah pada jamannya juga dilapis oleh, asbak yang ini model-model kayak asbak di mercy-mercy yang boxer yang masterpiece gitu ya, mengingatkan kita kayak gitu. lengkap dengan lighter. Transmisi-nya, mobil ini sendiri dia pake, automatic, dia masih torque converter yang biasa, tapi, udah dilengkapi dengan, fitur, shiftronic, dia 5 speed, ini udah oke banget, untuk ngejar kehalusan, dan, untuk ngejar tenaga, supaya, gak kehabisan nafas gitu, mobilnya. dan kebelakang lagi, disini ada, dua buah cup holder, dengan ukuran yang berbeda. center console sendiri, dia udah dilapis oleh bahan yang sama dengan kursinya, jadi cukup mewah, dengan real stitching disini, dan udah ada, penyimpanan disini, yang lagi-lagi dalam, dilapis oleh semacam blue drew, yang cukup halus, dan cukup mewah gitu ya. 2 tingkat, untuk di bagian center console, dan dalam sini juga ada, 12 volt socket, jadi kalau kalian mau colokin charger handphone, di dalam sini itu, bisa di charge, dan kalian tinggal tutup, handphone kalian ke charge, no problem. untuk driving position-nya, dari kursinya, dia adjustment-nya juga udah, lumayan lengkap pada zamannya, karena dia kursinya pertama-tahun, sudah electric semua, bahkan sampai yang passenger depan sini, ini udah, electric seat, jadi udah sangat-sangat, oke banget. Pengaturannya dia ada, reclining pastinya, kemudian ada sliding, maju-mundur, dan ada height adjuster juga. Untuk setirnya, setirnya sendiri, pengaturannya emang, dia masih baru tilt doang, dan tilt-nya pun masih lever ya, masih manual, belum yang electric. Tapi setirnya sendiri, dia udah cukup mewah, karena dia ada imbun wood panel, yang serupa dengan wood panel di sini, jadi matching di bagian atas, dan di bagian bawah setir. Sisanya, setirnya udah dilapis dengan kulit, yang cukup oke, berwarna kayak coklat tua gitu, dan di setirnya sini, uniknya lagi, dia nggak ada bedging apa-apa. Biasanya kan ada bedging Hyundai, atau ada bedging apa, Genesis yang kayak sayap gitu, atau tulisan Grandeur atau apa. Tapi ini nggak. Di dalam sini, ada klakson dan ada airbag, tapi nggak ada bedge apa-apa. Jadi mungkin, dulu tuh Hyundai, kayak kurang pede gitu ya, ngejual mobilnya gitu. Jadi pas kalian nyetir ini, kalian nggak constantly diingetin, kalau kalian nyetir Hyundai gitu. Ini kan, kerasa, lebih apa ya, lebih mewah gitu, mungkin bagi mereka gitu, waktu mereka pas dulu kurang pede. Airbag dan klaksonnya, suaranya seperti ini. Cukup normal. Selain itu, di setirnya juga udah ada, steering wheel mounted control. Iya, tapi ini masih baru buat, head unit aja, alias buat audio. Di bagian kiri ada mode, ada seek, di bagian kanan ada untuk mute, dan ada volume. Oke, parking brake-nya memang dia yang tipe kaki, tapi untuk dilepasnya, bukan diinjek lagi kayak mobil zaman-zaman sekarang. Dia ditarik, di bagian sini kayak mercy-mercy jadul gitu. Jadi kayak, nah gitu, ditarik cekleng gitu ya, di bagian sini. Door panel-nya masih kecil banget, ini, kalau bisa dilihat sebelah situ, itu door panel sangat kecil sekali. Ini salah satu door panel paling kecil, itu bener-bener, jangankan nyimpen botol 1,5 liter. Nyimpen botol yang kecil pun, kalian nggak akan masuk. Itu bener-bener cuma buat nyimpen buku, atau peta, atau handphone, atau seginisnya barang-barang yang tipis pokoknya. Kurang lebih sih, dari depan itu aja. Sekarang kita lanjut, ke bagian belakang. Karena kan emang, mobil ini rata-rata dibeli, untuk di chauffeurin, atau rasanya kemewahan, dari Hyundai termewah pada jamannya, di Indonesia, di row keduanya. Free blast! Free blast! Ya, jadi begini langkah jangkis, rasa duduk dari row kedua, dari si Hyundai Grandeur XG tahun 2001. Jadi, ini udah posisi mengembudu gue tadi, gue tinggi 170, jadi ini bisa dibilang lumayan lah, karena headroom gue disini, masih ada kurang lebih 10 jari, dan headroom gue disini, masih ada kurang lebih, ya headroom memang nggak tahu gimana, cuma sisa 4 jadian, headroomnya memang agak tight, untuk orang yang lebih tinggi. Tapi, yang namanya sedan, headroom memang compromise, tapi nggak masalah, karena pertama-tama, pas gue rasain yang duduk disini, jognya ini tuh, kayak sofa gitu ya, kayak, karakternya tuh kayak, jog-jog mobil mewah, dari Amerika yang, klasik gitu, jadi bener-bener jognya tuh, nyembul, puffy gitu, terus bagian ini juga, kelihatan agak tinggi, jadi menopang kaki kalian tuh enak, kaki kalian nggak kerasa, ding-klik bener-bener, ditopang sempurna, sampai bagian, bawah, lutut kalian sebelah sini gitu, enak. Dan disini ada, armrest, yang, wuuu, seperti itu, tapi nintat dulu, jadi disini armrest, ini lagi-lagi dilapis oleh kulit, yang sama kayak gini ya, cukup soft dengan real stitching, dari sini ada penyimpanan, yang dalamnya dilapis oleh, lagi-lagi blue drape, cukup mewah disini, kalau nyimpen barang disini, handphone atau apa-apa, nggak akan lecet, dijamin. Nah, selain itu disini juga ada, sentuhan wood panel, jadi bener-bener, semua itu matching ya, sampai ke tengah sini, dan di dalam sini ada, dua buah cup holder, yang sangat satisfying untuk dibuka, seperti ini. Untuk bagian amenity, disini juga ada dua buah, kayak, seat back pocket, seat back pocketnya juga, dilapis oleh kulit yang serupa, dengan real stitching, dan disini, kayak semacam pakai karet gitu ya, jadi dia retract gini, jadi terkesan mewah. disini juga ada, AC yang buat row kedua, jadi kalau kalian duduk belakang sini, kalian tetap nggak kepanasan, dan tentunya ada, secret lighter, ada cigarette lighter, karena, mobil mewah pada zaman itu, nggak akan lengkap, tanpa, rear ashtray, ashtray-nya ada di mana? Ada di bagian pintu sebelah sini, dan kalau kalian pengen lihat lebih dekat, disitu juga, likes bisa di shoot, dibuka dong itunya. nah, itu bener-bener, lagi-lagi pada zamannya ini tuh, kayak tinggal gini ya, kayak, ini, gitu, kayak, kayak, don banget gitu, kayak mafia gitu. Disini ada door pocket yang, lebih kecil lagi dari yang di depan, karena emang door pocket itu, kecil, tipis banget. Mungkin kalian buat taruh, jejerin batang-batang cigar gitu, disitu, mungkin itu pas gitu ya, karena, ini terlalu kecil untuk apapun, kalau menurut kita sih. Terus ada, coat hook, karena pastinya orang pake ini, sering pake jazz, pake tux gitu, bisa digantungin disini, ini pun cukup clicky dan enak, dan, kalau kalian di belakang sini, pengen baca buku atau apa, tentu kalian bisa, karena disini ada, lampu baca di bagian pilar yang kalian nyalain, dan ini langsung, menyorot ke bagian depan sini, kalau kalian pengen baca ini, sangat sempurna sekali. Ya, jadi kurang lebih sih, begitu aja untuk interior ya, ini bener-bener, klasik, simple, luxury banget, nggak aneh-aneh, yang penting nyaman, yang penting, berasa, enak, tanpa ada teknologi, yang terlalu gimana-gimana. Sekarang kita cek bagasinya, biasanya mobil kayak gini, bagasinya bisa dipake buat nyulik orang, karena kan ini mobil, mafia, mafia Korea, yuk, kayak apa, cukup berapa orang dibangun bagasinya, yuk kita cek. Nah, tau cengi, sampai lah kita bagian belakang, alias bagian bagasi dari si Hyundai Grandeur XG tahun 2001 ini. Pertama-tama kita buka dulu ya, nah bukanya itu kayak yang gue bilang tadi, dia udah elektrik, jadi untuk zamannya itu cukup oke, di sini ada dua buah button, ini yang pertama untuk tank bensin, dan kedua untuk bagasi, kalau gue pencet, maka dia akan terbuka secara elektrik, which is nice banget untuk zamannya. Dan kalau dilihat, bagasi itu sebenarnya bisa dibilang cukup besar, ya ini kan emang jatuhnya kayak agak big sedan gitu kan. Di sini semuanya cukup flat dan sederhana, kecuali di bagian sebelah sini, jadi sebelah sini ada hump yang tugasnya adalah sebuah Hyundai OM CD Changer, ini CD Changer-nya bisa naruh 8 CD. Nah, di bawah carpeting ini, ini ada cover-nya, dan di bawah sini bisa ngeliat, ada spare tire yang masih full size. Ban asli-nya itu pakai Brickson Turanza dengan ukuran 205-65 R15. Pelk-nya seperti itu. Kalau memasukin dua orang ke sini pun, bisa lah. Kalau kalian mafia, kalian pengen nyulit beberapa orang, serhat bisa banget. Bener-bener ya, bagasi yang cukup fleksibel lah. Ini, hiraukan saja. Nah, Tojaki, sebelum kita lanjut ke enol dan interesting-nya, izin kami untuk sebentar merasakan apa rasanya menjadi mafia Korea era 90-an. Karena itu, let's go and take it for a drive. Nah, Tojaki, mengenai short drive dari si Hyundai Grandeur XG tahun 2001 ini, untuk mesinnya kan, ya seperti yang kita tahu, dia pakai mesin V6 3000 cc, dia kalau di antara Granger line-up itu, dia yang tengah, karena kan ada yang 2500, dan ada yang 3500. Ini yang tengah. ini mesinnya good untuk 0-100 km per jam dalam waktu 9,8 detik. Jadi, sebenarnya ini nggak bisa dibilang pelan-pelan amat. Tapi, penyampaian tenaga itu gue suka, gitu. Karena walaupun lo hentak mobil ini, mobilnya itu, penyampaiannya itu dengan sopan, gitu. Ibarat kayak lo ngasih cabai, tapi yang ngasih itu kayak butler yang sopan, gitu. Kayak, ini mau pedas, pedasnya mau seberapa pedas, gitu kan. Nggak yang kayak langsung, ini gue kick down. Ngisi terus, ngisi linear tapi ya. Jadi, tau-tau pas lo lihat, oh, udah cepet aja, gitu. Nggak kerasa. Lumayan. Bantingannya. Nah, bantingan ini sebenarnya kita suka. Kenapa? Karena dia emang kerasa kayak mobil Amerika, atau mobil nefah di jamannya yang ngambang, floating, gitu ya. Floaty, gitu. Nggak yang keras. Dan ini sebenarnya masih bisa dibikin lebih ngambang lagi, kalau seandainya dia kaki-kakinya, bannya dipakein ban yang standar, yang ring 15, kemudian pelaknya dikecilin. Kalau ini kan dia pake ring 18, jadi lebih stiff, lebih keras, karena emang dia lebih tipis, gitu, bannya. Tapi bener-bener, walaupun dia udah pake ring 18 seperti itu pun, itu bantingannya tetep masih suspensinya tuh nolong, gitu. Bener-bener. Tetep kerasa ngayun, tetep kerasa empuk, dan imperfection di jalan, gitu ya. Kayak misalnya jalan retak, jalan keriting, jalan-jalan yang nggak rata, itu dia well-soaked, gitu, bumps-nya. Jadi nggak bener-bener yang mobilnya tuh kayak begini-gini banget, gitu. Jadi kaki-kakinya emang beneran main, kerasa. Mobilnya tuh kerasa kayak karpet terbang, gitu. Cukup nyaman. Dan emang karakternya seperti itu. Untuk soal, ya power steering-nya berat, dia emang berat, dan beratnya tuh bukan berat yang berat penuh dengan feedback, gitu, bukan. Jadi dia beratnya tuh emang berat yang sengaja dibikin berat, supaya mobilnya tuh kerasa kayak kapal, gitu. Dan beloknya pun nggak direct-direct amat, bener-bener. Body roll-nya juga tetep masih kerasa ayunannya. Tapi, dan again, ya mobil seperti ini karakternya kan emang seperti itu. Nggak ada yang beli ini untuk nyetir dengan feeling sporty atau yang gimana, gitu, kan. Sesuai dengan fungsinya, kemewahan yang simple, simple luxury banget. Bener-bener pada zamannya untuk sebuah lompatan bagi Hyundai bisa bikin mobil seperti ini dari ground up, dari nol, loh. Ini Hyundai, jadi belajar lebih sebisi bikin kayak gini. Patut diapresiasi, dan bener-bener menjadi salah satu ya, mobil klasik di Korea yang sampai sekarang pun menurut gue pribadi layak untuk di koleksi, gitu. Jadi secara overall, si Grand Tour ini sudah cukup menarik, cukup nyaman, dan tetap saja, secara overall, yang paling oke dari mobil ini adalah duduk di belakangnya kayak yang gue bilang tadi. Karena di depan sini, tinggal lo kasih chauffeur, suruh jalan pelan, stay di kondisi cruise, and you're good to go. kerasa grand, gitu. Walaupun ia sempat menjadi mobil Korea ternefah di Indonesia pada eranya, bukan berarti ia bebas dari hal menyebalkan, karena itu inilah tiga hal yang kami temukan di Hyundai Grand Je. Cup holder yang di tengah ini, oke secara fungsi dan ergonomik, dia sebenarnya bagus, karena kan dia ada dua ukuran cups ya. sebelah kiri yang besar untuk semacam slurpee, dan sebelah kanan itu lebih kecil untuk cup-cup latte panas orang kaya, gitu. Tapi, annoyingnya adalah ketika kalian tutup, seperti ini, nah ini, gara-gara dia, yang sebelah sini lebih kecil, jadi ini tuh nggak lurus, gitu. Ini dibikin garisnya tuh miring, ngikutin bentuk cup-nya, gitu. Jadi, kenapa ini nggak dibikin rata aja sih? Kenapa kan dibikin rata? Biasanya, di head unit, OM maupun aftermarket, itu kalau kalian nyalain, kalau kalian puter-puter volume knob-nya ini, kalian kan bakal tahu kayak volume-nya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8, gitu kan? Kayak, oh sekarang gue volume-nya 8, nih, gitu. Kayak kenceng, gitu kan? Atau kecilin jadi 2, gitu. Ini, keras kecilnya volume-nya itu cuma bisa dinilai dengan kuping kalian doang. Jadi, nggak ada indikator kalian lagi volume berapa, baik dari sini maupun dari, steering switch knob, gitu ya. Ini BWB meluncurkan 17 tor, pengembangan berkualitas. Ya, pakai peeling gitu kalau kata nyokap gue. Kayak, kenapa sih? Kenapa nggak ada? At least kalau nggak mau pakai angka, pakai angka bar, gitu, atau gimana, gitu kan? Mobil ini kan dia nggak punya sport mode. Oke, emang berapa tipe ada cruise control, tapi tipe yang ini, dia belum ada cruise control. Jadi, makanya di sini cuma ada steering switch buat audio doang, kan? Nah, tapi ada yang nggak penting sih, lebih tepatnya. di gauge ini. Nah, ini kan sekarang nyala nih, sport. Karena barusan gue berkendaranya agak-agak agresif. Makanya di sini nyala sport. Jadi, kalau kalian berkendara itu agak-agak racing, gitu, dia otomatis akan nyala sport. sport. Untuk mengingatkan kalian bahwa kalian sekarang sedang berkendara ala-ala sport. Gitu. Dan, cruise control-nya itu kan ada, di situ sebelahnya itu kalau kalian melihat itu ada emboss tulisan cruise, tuh kan? Nah, itu aslinya buat cruise control. Kalau untuk unit yang ada, cruise-nya. Tapi di unit ini kan nggak ada. Kalau kalian lagi nggak lagi berkendara dengan sport, kalian lagi santai gitu, di situ akan nyala ijo tulisan cruise. Yang ingetin kalian bahwa kalian sekarang lagi cruising, gitu. menurut gue, penting banget. Penting banget. Sumpah. Namun, tetap saja menurut kami, generasi XG ini merupakan Grandeur paling timeless dan banyak hal yang menarik karena itu inilah tiga hal interesting yang kami temukan di Hyundai Grandeur. Mobil ini kan dia belum ada MID, jadi untuk di sini ini cuma ada trip sama Odo aja. Cukup normal di jamannya. Tapi gimana kalau kalian penasaran sama temperature luar? Jadi, di bagian climate control sebelah sini, itu ada sistem tulisan ini AMB. AMB itu apa? Ini tuh Ambient Temperature. Jadi ini kan sekarang 17 derajat, ini sebenarnya AC ya. AC yang kalian pilih gitu. Jadi kalau kalian naikin ini, itu kayak panas 20 atau paling dingin 17. Temperature luar bisa dicek dengan menahan tombol AMB ini. Kalian tahan maka sekarang ambient temperature itu di 39 derajat Celcius. Kurang lebih seperti itu. Cukup lucu sih integrasinya ke bagian AC. Pedal ini walaupun dia terkesan sederhana dan terbuat dari karet hitam biasa, tapi ada fungsi ergonomik yang nggak kepikiran di rata-rata manufaktur lain. Biasakan pedal gas itu, yaudah, kayak ini pedalnya, terus belakang ada besi, mati aja gitu kan, ngikutin aja udah gitu, udah fix gitu. Tapi kalau untuk pedal ini, dia ada yang menarik, karena di bagian tengah sininya nih, yang sambungan dia ke besi belakangnya, itu ada hinge-nya, jadi pedalnya tuh bisa begini gitu. Alhasil, kalau sedang kalian lagi ingin jegas, ini tuh bisa ngikutin angle kaki kalian, kayak gini nih contohnya nih. Jadi misalnya, ini sekarang begini ya, ini tuh ada hinge nih. Nah, jadi kalau sedang kalian ngegas, ini tuh, nah ini ngikutin angle kaki kalian gitu, jadi bener-bener kaki kalian tuh nggak selip, bener-bener bisa nampak sempurna, dan yaudah, dia yang ngikutin kaki kalian, kaki kalian juga bisa lebih relax kalau buat jalan jauh. Dari tadi yang gue bilang, kalau untuk model pillarless seperti ini, atau frameless, itu tuh cukup spesial ya, apalagi di mobil sedan mewah 4 pintu seperti ini. Lu bisa nemuin ini di model-model seperti Mercedes CLS, tapi itu kan harganya lebih dari 10 kali lipat mobil ini, jadi mahal gitu ya. Dan, speaking of modelnya Grandeur, yang setelah-setelah ini justru modelnya dia udah nggak frameless seperti ini. Jadi, Grandeur yang ini justru terasa sedikit lebih spesial gitu. Keren yak? Yaks, jadi begitu loh tuh jengki, sedikit fun impression kita mengenai sih Hyundai Grandeur XG tahun 2001 yang satu ini. Menurut kita sih mobilnya, secara kenyamanan dia masih dapet banget, although masih bisa ditingkatin dengan penggunaan ban yang proper dan pelak yang lebih kecil gitu. Tapi, suspensinya nolong banget karena dia masih tetep terasa floaty dan empuk gitu ya, khas karakter mobilnya. Kemudian, secara model, secara rarity, ini juga lumayan langka di Indonesia. Makanya, kalau naik ini, itu sering dilihatin orang di jalan, apalagi kan modelnya tuh kayak, kayak agak-agak ada aura Bentley-nya dari belakang, agak-agak ada aura mobil Amerika-nya, macam Crown Victoria gitu-gitu. Jadi, orang tuh kayak curious, ini tuh mobil apa sih gitu, apalagi ini kan badge-nya udah diganti belakangnya kan, nggak ada badge Hyundai-nya, walaupun itu agak sesat, karena pakai badge RS gitu, jadi lebih racing. Tapi ya udahlah, nggak masalah. Dan, harganya sendiri, untuk second-nya, mobil ini udah bisa dibilang lumayan terjangkau, karena, speaking of harga, mobil ini juga lagi for sale. Kita juga pengen kasih special shout-out dan thank you ke Kings Auto, yang ada di Bursa Automotive Gading Serpong, karena mereka udah menginjemin unit Grander XG2001 ini untuk kita review. Mereka punya banyak banget armada-armada mobil yang bisa kalian check-out untuk kalian beli, karena mereka dealer mobil second yang isinya mobil-mobil yang lumayan berkualitas. Kita lihat waktu itu ada Santa Fe, ada Fortuner VNT, ada Fortuner VRZ, pokoknya banyak banget mobil-mobil, check-out langsung aja di alamat dan di kontak mereka yang ada di sebelah sini. Kalau kalian butuh mobil second, apa aja, tanya aja, siapa tau mereka juga bisa buntu, cariin buat kalian yang berkualitasnya. Dan si Grandeur ini, sekarang mereka juga sedang jual di harga 120 juta nego. Kalau kalian minat dan pengen coba, langsung aja kontak mereka, karena mobil ini lumayan berkesan bagi kita gitu, lumayan menarik lah mobilnya. Nggak umum kan mobil Korea mewah gitu, nggak umum. Nah, dan speaking of menarik dan nggak umum, kalau kalian suka konten mobil-mobil yang nggak umum, yang menarik, yang menarik, seperti ini, kenapa nggak kalian support kita dengan cara subscribe ke YouTube channel kita di Lagnas Suatu Janky. Kepoin juga Instagram kita di Lagnas.aj dan Facebook kita di Lagnas.aj Yaks, sekian aja untuk si Grandeur yang satu ini. Sebenernya dulu gue pengen punya sih ini dulu gitu ya, pas dulu pas almar mokap gue masih ada, belum kesampaian. Someday mungkin gue pengen restore atau gimana, tapi itu nanti aja. Thank you bagaikan udah nonton, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed! I'll see you guys next time. Terima kasih.